Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar matematika materinya masih sama Yaitu tentang bangun ruang Hari ini kita akan belajar untuk menghitung luas permukaan balok Seperti yang kita ketahui, kalau balok dan kubus memiliki persamaan Yaitu sisinya sama-sama berjumlah 6 Rusuknya sama-sama berjumlah 12 Dan sudutnya sama-sama berjumlah 8 Tetapi bedanya, jika kubus sisinya berbentuk persegi Tetapi balok berbentuk persegi panjang Maka dari itu, untuk menghitung luas permukaan balok Dapat menggunakan rumus 2 dikali panjang dikali lebar Ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi Ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi Mengapa? Panjang dikali lebar dikali dua Atau yang ini panjang dikali tinggi dikali dua Ataupun yang ini, lebar dikali tinggi dikali dua Mari kita membahas bersama-sama Kita bahas yang pertama Di sini ada 2 dikali panjang dikali lebar Perhatikan, ini panjang Dan ini lebar Perhatikan, panjang dan lebar ini menunjukkan sisi bagian bawah Sisi bagian bawah ini sejajar dengan sisi bagian atas Maka dari itu, untuk mencari luas dari sisi ini Yaitu panjang dikali lebar Karena ada dua Atas dan bawah Karena sama kan ini Maka 2 dikali panjang dikali lebar Selanjutnya Yang ini 2 dikali panjang dikali tinggi Ini panjang Ini tinggi Berarti sisi yang depan Sisi yang depan ini sejajar dengan sisi yang belakang Maka dari itu, untuk menghitung luas sisi bagian depan ini Menggunakan panjang dikali tinggi Karena ada dua Depan dan belakang Maka dari itu 2 dikali panjang dikali tinggi Dan yang terakhir 2 dikali lebar Dikali tinggi Ini lebar Ini tinggi Berarti sisi bagian samping Maka menggunakan rumus Lebar Dikali tinggi Karena sisinya sama Sisi samping kanan Dan sisi samping kiri Itu sejajar Maka 2 dikali lebar Dikali tinggi Selanjutnya Mari kita langsung ke contohnya Berapakah luas permukaan balok Yang memiliki panjang 5 cm Lebar 3 cm Tinggi 4 cm Berarti Luas permukaan balok Sama dengan 2 Dikali panjang Dikali lebar Ditambah Selanjutnya 2 dikali panjang Dikali tinggi Ditambah 2 dikali lebar Dikali tinggi Selanjutnya Kita tinggal memasukkan Angka-angkanya 2 Dikali panjangnya Yaitu 5 Dikali Lebarnya 3 Ditambah 2 Dikali Panjangnya 5 Kali tingginya 4 Ditambah 2 Dikali Lebarnya 3 Dikali Tingginya 4 2 Dikali 5 10 10 Dikali 3 30 Ditambah Yang ini 2 Dikali 5 10 10 Dikali 4 40 Ditambah 2 Dikali 3 6 6 Dikali 4 24 Selanjutnya 30 Ditambah 40 Hasilnya 70 Ditambah 24 Hasilnya 94 Jadi Luas permukaan Balok Yaitu 94 cm Persegi Baik Jika Ada yang ditanyakan Kalian dapat Pertanya Pada kolom Komentar Terima kasih Dikali 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 Terima kasih.